Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi olah Salawat sata salam Semoga tetap telahkan Padahal nyanyikan kita selanjutnya Salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih kepada Prof. Elimunadir Alhamdulillah hari ini juga bisa Menurutkan satu semacam Selanjutnya sambutan Dan juga motivasi ya kepada Teman-teman semua Kalau saya bisa bilang adik-adik ya Karena mungkin umur kita ya lumayan juga Tapi yang jelas saya Nanti akan memberikan satu semacam materi Semacam materi-materi inspiratif Apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman Ya dan juga sedikit mungkin saya bercerita Kenapa kau sampai saya seperti ini gitu ya Kenapa memilih jalur seperti ini Jadi semuanya memang Ya istilahnya itu Bukan beda saja juga Dari awal tidak Tidak punya suatu semacam apa Istilahnya itu Nantinya oh jadi seperti ini Bisa kuliah aja di intes Alhamdulillah saat itu saya Bisa diterima di hiburan tinggi Saat itu saya Alhamdulillah Karena kondisi keluarga Kondisi macam-macam gitu ya Jadi saat itu saya memaksa kepada orang tua saya Saya harus kuliah Mungkin bisa dilihatkan Bibrafi saya Next ya Jadi seperti ini Saya ini kalau di kuliner Dijulgi kakek milenial gitu ya Karena umur juga Lumayan ya Dan saya tadi baca juga Selalu juga Yang calon Kapolri Nantinya ini Juga umurnya hampir sebaya dengan saya Jadi sebenarnya Sudah Umur-umur ini harus menjadi Satu leader gitu kan ya Dan ampernya saya sudah Lebih dari leader ini Pak Jadi ampernya juga saya sudah punya judul dua Jadi anak saya yang pertama sudah menikah Dan yang terakhir ini juga Ambil kemarin Barusan diterima Dites juga di manajemen bisnis Sedangkan yang lainnya Bergerak di bidang Sistem informasi Jadi ke ITM Ini juga ada ceritanya juga Dan jabatan saya sekarang Menjadi seorang CEO Di PT Lajinjarah Masa Mesta Dan saya dikomiser Sama di PT Sokulsa Masa Mesta Jadi sebenarnya ada dua bisnis saya Yang masih jalan Yang dulu memang saya rintis Di PT Sokulsa ini Tahun 24 Sampai sekarang masih bisa berjalan Tapi kemudian saya berbagi tugas dengan tim saya Tahun 2013 saya merintis bis kuliner Dan dari mulut saya membuat brand sendiri Yang namanya Lajinjar Oke next Jadi kalau melihat kenapa Sampai akhirnya saya lebih tertarik Di bidang interkondisip Sebenarnya juga ada historinya juga Yang gimana pada saat saya lulus kuliah saat itu Kemudian diterima kuliah Tapi karena memang keterbatasan Dari sisi ekonomi keluarga Orang tua Orang tua saya seorang militer Marinir gitu ya Anaknya enam Tentunya mungkin tidak mudah Untuk bisa Membiayai anak-anaknya ini Bisa sampai Melikir jenjang pendidikan yang Lumayan gitu ya Tapi kemudian kakak-kakak saya Juga memberikan contoh yang baik Mereka bisa kuliah di Uner juga Di kedokteran Jadi adanya-adanya termotivasi semua Harus bisa juga ikut kuliah Termotivasi semua Jadi seperti itu Tapi memang kita pada saat kuliah Juga sebagiannya berupaya mandiri Hingga pada saat saya kuliah Karena Jauh tempatnya Antara keputih dengan tempat tinggal saya Maka harus cari kos-kosan Tapi cari kos-kosan juga Gak mudah Biaya dan sebagainya Akhirnya saya Mengabdi Di salah satu pesantren Dekat kampus ITS Yaitu pesantren Hidayatullah Nah dari situlah Saya dengan pengabdi Dan di Hidayatullah sendiri Itu dulu pimpinan saya Alumni UNER semua Bapak Raja Abdul Rahman Alumni Ekonomi UNER Ya Dan beberapa banyak teman-teman Alumni dari Kampus-kampus juga Dari ITS Dari IKIP Surabaya dan sebagainya Jadi senang juga Karena dari pimpinan Santri-Santriya ini Kebanyakan adalah Para akademis Alisilanya Mahasiswa Ya Jadi juga dari kampus-kampus Yang terkenal di Jawa Timur Jadi kita Asik banget Waktu saya di Hidayatullah itu Dan memang Hidayatullah Akhirnya kita Dikaryakan Ya Karena kita ya Tinggal di sana Ya hidup di sana Kemudian Kita mengikuti Semua kegiatan-kegiatan Jadi ada yang diarahkan Menjadi seorang Pendakwa Dan saya sendiri Lebih diarahkan Ke bisnisnya Jadi suruh jualan majalah Jualan kambing Ya dipercetakan Cari donasi Dan sebagainya Yang itu mungkin Menempat saya Sebagai seorang yang terpandesir Tapi kemudian memang Karena memang aktif Sulit membagi waktu Antara kuliah dengan pesantren Saya lima tahun Tinggal di pesantren Dan akhirnya Saya memutuskan Untuk Istilahnya Fokus ke kuliah Tapi masih butuh Ya akhirnya saya Melamar pekerjaan Jadi pokoknya Apa yang Saya Ada lowong Saya masukin Dan kemudian Langsung diterima Di salah satu BNN Menjadi seorang Sales eksekutif Ya jadi saya Menjadi sales eksekutif Untuk alamat kesehatan Laboratorium Dan pekerjanya Setiap hari Keliling ke rumah sakit Rumah sakit Kalau sekarang Ya jualan Tes rapidnya COVID Misalnya seperti itu Tes PCR-nya COVID Itu yang Yang biasa kami lakukan Waktu saya di Salah satu BNN Di PT Rajawali Nusindu Dan Cukup Lima tahun saja Di sana Setelah itu Saya Mandiri Dari rumah swasta Tetap di bidang Algas Sampai akhirnya Tahun 2022 Sorry 2002 itu Sempat juga Saya Ikut Suatu bisnis Multi-level Dan pernah menjadi Lima besar dunia Ya Jadi langsung jadi Orang kaya baru Tapi kemudian Juga ketipu Jatuh juga Di bidang yang sama Dan tahun 2002-2004 Itu sempat Jadi pengangguran Tidak punya Kegiatan apapun Ya Sempat Tuan-tuan Lantung juga Tapi Yang ternyata Tanduan empat Diajak Membuat Usaha oleh Salah satu Teman Nah Di sini Akhirnya Jadi Kebangkitan Saya kembali Jadi Bangkit kembali Membuat Suatu bisnis Saver Pursa Di bidang IT juga Software Dan akhirnya Sampai sekarang Bisa berjalan Dan kemudian Tahun 2013-2014 Mencoba untuk Menjajaki bisnis yang lain Dan saya Mencoba Masuk ke kuliner Kebenaran Hobi saya juga Kuliner gitu ya Jadi sering jalan-jalan Sering makan-makan Di luar Sama keluarga Dan sebagainya Akhirnya Kertari juga Masuk di bisnis kuliner Sampai akhirnya 2015 Akhirnya saya Memutuskan Membuat brand sendiri Laziza Laziza memang Awalnya Kita setting adalah Sebagai suatu Perusahaan Fast food Atau fried chicken Tapi kemudian Karena Trend yang berkembang Kemudian karena Pandemi juga Akhirnya Secara fisik Kita berubah Jadi kita tidak fokus Sekalanya ke fast food aja Tetapi kita lebih kepada Manajemen as orang Karena ini yang Ngomong jadi Satu semacam PR besar Kami Di bisnis restaurant Bagaimana bisa menaklukkan Manajemen di bisnis restaurant Yang tidak mudah Untuk di Dikret Atau dikelola Akhirnya muncullah Ya Kalau saya lihat Nanti muncul brand-brand Baru yang Diciptakan oleh PT Laziza ini Saya juga aktif Di organisasi Jadi Sebagai sekol Komunikasi Alumni ISU Ya Kemudian saya juga Di pengurus ISMI Ikatan Sudakan Muslim Indonesia Ada di ISMI Juga Ikatan Sudakan Muslim Dan sekarang Menjadi ketua Komunitas Usaha Tangan di atas Dan ada juga Pembinaan Apa Sebagai pembinaan Sosial Oke Next Nah Awalnya Emang Dari PT Laziza Semesta ini Sebagai Induk Perusahaan Badan Hukum Kita ada Tiga brand Laziza Enakin Dan Kopi Ambiar Semuanya ini Akhirnya mengikuti Trend Kemarin kita masuk Ke Kopi Ambiar Karena kita melihat Trend Kopi Susu Dan sebagian Jadi satu trend Kuliner Sekarang ini Kita akhirnya Masuk ke bisnis itu Juga Dan next Next Nah sekarang Kita lagi siapkan Brand baru Namanya Capi Pink Jadi dua capit Mana cukup Insya Allah ini Dalam beberapa hari ini Kita akan Sob launching Karena masih PSBB Kita belum berani Keren opening Ya lagi-lagi Kita harus menyelesaikan Dengan kondisi pandemi Ya ini artinya Menjawab dari Persoalan-persoalan Selama ini Di pandemi Yang kita mempelajari Bagaimana ada Perubahan-perubahan Behavior dari Konsumen Maka kita Melihat bahwa Bisnis seafood ini Terutama seafood Yang bukan Tenda Bukan kaki lima Tetapi kemudian Bisa kita Komplikasi dalam bentuk Resoran-resoran Yang menengah Gitu ya Dan market BC Yaitu Coba kita akan Bisa Menjadi satu Segmen market Yang akan kita tuju Nantinya Oke Next Nah ini perjalanan Yang saya alami Selama di bisnis kuliner ini Dari Desember 2012 Sampai dengan saat ini Banyak perjalanan-perjalanan Yang kita lalui Ya Hidup-hidupnya Kita juga Pernah dapat Reparmuri Dapat seafood dari GoFood Dapat seafood dari Grapefood Dan sebagainya Ada salsa perjalanan-perjalanan Yang dulunya Lajiza Legunya masih Ayam Membawa pisah Kemudian kita Rebranding Menjadi Legu Seperti sekarang ini Lajiza Dengan Tampilan yang Lebih Kecing gitu ya Lebih mudah Lebih kita cerna Jadi seperti itu Oke Next Lanjut Salah satu juga Adalah komitmen kami Bagaimana Membuat restoran ini Betul-betul Aman Ya Betul-betul Istilahnya itu Seperti kita punya Yaitu Halal Toyib Dan hemat Kita implementasikan Bahwa kita juga Menjamin Bahwa makan kita Dalam Istilahnya itu Dijamin Kehalalannya Saya muslim Sehingga Otomatis saya Membuat restoran Atau makanan Harus berbasis Istilahnya harus betul-betul Dijamin Kehalalannya Dan di era Pandemi ini Kami juga Tidak tinggal Diam Bahwa bagaimana Istilahnya Menjamin Protokol Prokes Kesehatan itu Bisa Menjadi Suatu Semacam Kenyamanan Yang Buat nyaman Daripada Pelagang Dan Kemarin Kementerian Kementerian Parwisata Dan Industri Kreatif Memberikan Satu Kesempatan Bagaimana Kalau Aras Saran Itu Dilakukan Audit Dan Kita Kemarin Ikut Jadi Ada Sertifikat CHSE Clean Health Service Environmental Kita Kemarin Mendapatkan Beberapa Store Kita Dan Alhamdulillah Akhirnya Kita Mendapatkan Sertifikat juga Sertifikat CHSE Dan IDU Care Certificate Jadi Ada Salah Satu Komit Komit Kita Bagaimana Menjamin Satu Semacam Pelanggan Pada Saat Menikmatin Protokol Kesehatan Tidak Perlaku Ya Karena Semua Protokol Kesehatan Kebersihannya Kemudian Secara Pengaruh Lingkungan Dan Sebagainya Itu Kami Sudah Mendapatkan Audit Dari Pihak Sukovindo Dan Kami Sudah Terbukti Sudah Mendapatkan Sertifikat Ini Oke Next Nah Ini Jalan Satu Kita Yang lain Kita Pernah Mendapatkan Museum Rekor Muri Tahun 2017 Tahun 2019 Kita Dapat Exifun Dari GoFood Ya Sebagai Restoran Terfavorit Di Jawa Timur Begitu Juga Kami Dari Graffood Juga Karena Kita Saat Itu Memang Mengarah Kepada Bagaimana Membuat Restoran Kita Memiliki Satu Semacam Kekuatan Di Sisi Online Kita Siapkan Timnya Dan sebagainya Akhirnya Kita Mendapatkan Ejipan Oke Next Saat Saat Ini Sudah Ada 50 Store Existing Di Lajija Ada Sekitar 16 Kota Dan Kemarin Masuk Ke Bekasi Masuk Ke Tanggerang Masuk Ke Kalibata Dan Di Solo Jadi Ada Beberapa Kota-kota Baru Yang Kita Masuk Di Tahun 2021 Ini Meskini Komisi Pendemi Tetap Kita Berupaya Bagaimana Lajija Nanti Akan Mengebar Lebih Expansif Lagi Oke Nah Ini Apa Istilahnya Di Berapa Di Jawa Timur Yang Paling Banyak Dari Ujungnya Jawa Timur Ada Magetan Ngawi Kemudian Kalau Paling Utara Ada Dipati Jawa Tengah Oke Next Nah Yang Sekarang Kita Bahas Adalah Bagaimana Managing Agence Of Business Ini Tidak Mudah Untuk Kita Bahas Dengan Waktu Yang Terbatas Tetapi Ada Beberapa Hal Poin Poin Yang Mungkin Saya Sampaikan Di Materi Ini Semoga Nanti Di Diskusisi Akan Kita Perdalam Dari Teman Nanti Ada Banyak Pertanyaan Pada Saya Sehingga Nanti Kita Akan Disisikan Yang Lebih Menaman Lagi Oke Next Nah Pertama Kali Emang Pada Saat Kita Mau Merimpis Suatu Bisnis Tentu Kita Yang Kita Siapkan Ya Tim Ya Pasti Tim Jadi Saya Pun Pada Saat Awal-awal Mengubangun Restoran Atau Laziza Sendiri Saat Itu Kalau Saya kuliner Bisa Nggak Kita Bikin Restoran Padahal Saya Sendiri Tidak Ahli Di Bidang Kuliner Saya Tidak Bisa Masak Ya Saya Nggak Tahu Istilahnya Itu Bagaimana Sisi Marketing Ya Tidak Berani Yang Saya Lakukan Awal-awal Adalah Oke Ini Ada Teman Saya Punya Princess Saya Ikuti Saya Ikut Dulu Bisnis Sedia Dan Saya Melihat Bagaimana Mereka Cara Membuat Produk Mengolah Produk Apa Saja Tim Yang Disiapkan Bapak Aja Saya Belajar Bagaimana Manajemen Membangun Satu Bisnis Restoran Jadi Saya Pelajari Lumayan Dua Tahun Belajar Di Bisnis Restoran Ini Melihat Teluk-eluk Tapi Saya Saat Itu Masih Belum Berani Memunculkan Benjir Kenapa Karena Saya Masih Belum Punya Tim Yang Mereka Ini Punya Kemampuan Di Bidang R&D Karena Saya Paham Bahwa Di R&D Ini Kalau Kita Di Guliner Ya Pasti Saratnya Satu Makanan Atau Produk Yang Kita Jual Enak Ya Ada Teman Yang Datang Kepada Saya Yang Dia Butuh Bantuan Dan Saya Beri Tantangan Kalau Misalnya Dia Mampu Untuk Membuat Resep Dari Tepung Krispinya Resep Untuk Marinasinya Maka Ada Kemungkinan Saya Akan Membangun Bidang Sendiri Dan Dia Bisa Mencap Tantangan Saya Dan Saat Itulah Tim Yang Sudah 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 Punya Perusahaan Di bidang Bisnis Saya Perusaha Atau IT Kalau Keuangannya Saya Sudah Siap Kemudian Saya Sudah Sudah Mendidik Saya Istilahnya Mengkader Tim Untuk Digital Marketing Selama Satu Belajar Google AdWords Belajar FB Ad Dan Sebagainya Maka Pada Saat Saya Membangun Las Giza Ini Tim-tim Yang Saya Siapkan Ini Sudah Istilahnya Sudah Siap Belum Sempurna Oke Next Itu Sekilas Menentang Las Giza Next Mengapa Perlu Tim Jadi Keuatannya Lebih baik Dibandingkan Individual Memang Ada Juga Teman-teman Yang Memulainya Sendiri Gitu Kan Ya Saya Juga Sekarang Ini Lagi Mentoring Salah Satu Temannya Anak Saya Anak Saya Anak Saya Kuliah Di ISQ Business School Di Jakarta Dan Dia Punya Teman Yang Sekarang Membangun Bisnis Bisnisnya Awalnya Dimulai Satu Orang Dia Anak Ini Dari Akademi Kuliner Dia Mampu Membuat Jokojar Tetapi Tidak Mampu Untuk Sisi Marketing Marketing Akhir Dia Kenal Teman Saya Kemudian Mereka Gabung Ketan Di produksi Adanya Marketing Nantinya Sekarang Bisa Dalam Satu tahun Meski Pandemi Dia Bisa Membuat Produknya Ini Menjadi Trend Jadi Juga Meledak Omsetnya Dan Sekarang Saya Lagi Biting Sudah Mulai Masuk Bagaimana Membangun Tim Lebih Kuat Lagi Bagaimana Manajemen Keuangannya Lebih Marketing Kemudian Manajemen Produksinya Dan Sebagainya Bisa Dimulai Dari Tapi Intinya Bahwa Pada Satu Kita Dari Kekuatan Awal Dari Sisi Produk Produk Ini Harus Kuat Mereka Berkolaborasi Membangun Tim Istilahnya Berpartner Dengan Orang-orang Yang Memiliki Kekuatan Yang Tidak Diminiki Akhirnya Dia Membangun Bisnis Ini Bersama-sama Tim Kerja yang Baik Akan Menghasilkan Sinergi Yang Lebih Baik Oke Next Nah Bagaimana Hasil Proses Membangun Tim Itu Satu Sama Kita Temukan Bakat Dan Minat Jadi Saya Yakin Seperti Saya Sendiri Mungkin Kemampuan Saya Tidak Bisa Menguas Sebagai Seorang CEO Saya Menyadari Bahwa Saya Tidak Mungkin Mengerjakan Laporan Keuangan Tersendiri Saya Tidak Mungkin Mempromosikan Produk saya Lewat IG FB Sendiri Saya Tidak Mungkin Ibaratnya Itu Menangan Itu Semua Sendiri Saya Harus Berbagi Tugas Mendelegasikan Dan Saya Mencari Tim Yang Mereka Bisa Setempatkan Sesuai Dengan Kemampuannya Dan Istilahnya Direkt Plays Ditempatkan Di Tempat Yang Pas Dengan Pakat Dan Mereka Miliki Itu Saya Saya Miliki Kemampuannya Seperti itu Dan Sampai Saat Ini Saya Terus Berkolaborasi Dengan Orang-orang Yang Memiliki Kekurangan Apa Dan Itulah Saya Panun Tim Organisasi Saya Tetapkan KPI Dan Saya Buat Training Soft Dan Hard Skill Dan Saya Lakukan Assessment Berkalah Terhadap Tim Yang Saya Panun Artinya Memang Ini Dalam Hal Membangun Sampai Dengan Yang Ada Ini Tetap Sesuanya Adalah Butuh Proses Dari Mungkin Sekitar 5 Orang 10 Orang Dan Sebelum Pandemi Bisa Sampai 500 Orang Maka Itu Perlu Satu Semacam Organisasi Perlu Orang-orang Yang Kita Harus Milih Harus Kita Tahu Sesuai Dengan Pakatan Minatnya Dan Bagaimana Kita Bisa Menempatkan Mereka Sesuai Dengan Tempat Sesuai Next Nah Otomatis Yang Biasa Saya Gunakan Ini Kalau Teman-teman Pasti Paham Terutama Orang Psikologi Ada Tes GSC Salah Tes Keberbedaan Biasa Digunakan Artinya Ini Menjadi Satu Dasar Saya Melihat Secara Apa Yang Dari Tes Yang Mereka Bisa Isi Mereka Bisa Ikuti Apa Sih Mereka Ini Saya Harus Tahu Tim Saya Ini Lebih Dominance Dimana Dominance Atau Steady Atau Complain Disitulah Akhirnya Mereka Oh Kalau Seorang Keuangan Jangan Terlalu Banyak Dominance Karena Mereka Lebih Kepada Steady Ketelitian Mungkin Orang Marketing Lebih Arah Tapi Bisa Jadi Kita Mencadir Mereka Menjadi Seorang Direktur Maka Direktur Keuangan Saya Pilih Orang Dominance Dan Orang Yang Complain Misalnya Seperti Itu Jadi Ini Yang Terus Kita Lakukan Bagaimana Memahami Satu Persatu Tim Saya Dengan Mempelajari DSC Oke Next Nah Apa Rule Untuk Direktur Direktur Ini Jadi Menempatkan Orang Bisa Mencap Tantangan Dari Visi Perusahaan Yang Kita Bangun Jadi Yang Pertama Adalah Ketahui Dengan Pasti Orang Seperti Apa Yang Dibutuhkan Jadi Kalau Misalnya Bis kita Sudah Berkembang Apapun Bis itu Selain Kuliner Ata Apa Maka Paling Tidak Orang Dibawa Yang Sudah Kita Tekut Yang Sudah Kita Lipatkan Dalam Tim Kita Pasti Seperti Apa Yang Kita Butuhkan Kalau Kita Butuh Sekarang Ini Kita Masalahnya Adalah Di Omset Maka Kita Butuhnya Orang Sales Misalnya Atau Orang Jago Marketing Yang Bisa Strategi Strategi Agar Sales Nanti Bisa Mengikuti Yang Kedua Dalam Mendapatkan Informasi Lengkap Tentang Kahlian Dari Setiap Orang Dalam Tim Jadi Saya Disini Ada Yang Misalnya Kita Ketahui Backgroundnya Seperti Apa Banyak Juga Sini Yang Akhirnya Setelah Masuk Mereka Menemukan Talent Yang Berbeda Saya Punya Seorang Tim Yang Pernah Kerja Di Restoran Jadi Seorang Store Crew Dan Sebagainya Ternyata Kita Lihat Pak Masuk Belah Hijah Setelah Masuk Jadi Tapi Dia Lebih Tonggong Lebih Talannya Lebih Oke Itu Di Sisi Marketing Makanya Kita Arahkan Mereka Kita Kasih Pelatihan Kasih Training Dan Sebagainya Untuk Lebih Pertahan Masalah Digital Marketing Terus Kita Harus Lakukan Juga Roti 8 Interview Wawancara Langsung Untuk Mengetah Di Dalam Sejauh Mana Kemampuannya Passion Dan Dalam Pendapat Orang Untuk Menelesai Kesalahan Penilai Orang Diskusi Diskusi Saling Tanya Kira-kira Ini Cocoknya Dimana Kita Tempatkan Dimana Ini Satu-satu Cara Bagaimana Kita Menempatkan Orang Sesuai Dengan Tempat Yang Sesuai Direktmen Terakhir Rul 5 Ganti Orang Yang Tidak Kompeten Kalau Kita Taruh Sana Tidak Cocok Mau Gimana Lagi Apalagi Kalau Mereka Pernah Melakukan Kesalahan Fatal Jadi Ganti Orang Yang Tidak Kompeten Oke Next Nah Kemudian Setelah Kita Banguntin Tersebut Pasti Kita Harus Membuat Satu Semacam Alat Kukur Measurement Jadi KPI Jadi Objektifnya Adalah Tujuan Yang Ingin Dicapai Seperti Apa Kita Lakukan Measurement Pengukuran Kukuran Keberhasilnya Seperti Apa Kemudian Kita Lakukan Optimasi Membangun Strateginya Amatin Pertama Capa Dan Lakukan Evolusi Perkala Nah Biasanya Kalau teman-teman Membangun Bisnis Yang harus dipahami Dulu adalah Teman-teman juga harus Mampu Membangun Istilahnya Belajar Atau Istilahnya Memahami Tentang Masalah SWOT Ya Strength Business Opportunity And Traits Kemudian Diimplementasikan Dalam BMC Bisnis Modul Kampas Jadi Kalau Anak saya Dulu Waktu di SMA Pernah Ikut Lomba BMC Di UNESA Jadi Sebenarnya Sekarang ini Anak SMA sudah Banyak Atau Mulai Banyak Belajar Sudah Memahami Tentang SWOT Dan BMC Ini Nah Untuk Lebih Memperdalam Lagi Yang Sekarang Juga Yang Saya Lakukan Di Perusahaan Saya Adalah Untuk Lebih Detil Lagi Adalah Kita Menggunakan Balance Scorecard Jadi Kita Menentukan Visi Misinya Kemudian Kita Bikinkan Strategisi Plannya Dan Kita Detilkan Lagi Dalam Casing Akhirnya Nanti Akan Muncul Satu Outputnya KPI Apa Yang Mau Kita Tentukan Nah Pelajaran-pelajaran Ini Saya Rasa Kalau Di Manajemen Di Pasti Diajarkan Dalam Satu Konsep Manajemen Yang Ini Sebenarnya Tadi Terkirakan Kalau Kita Jadi Intervenancy Bukan Berarti Terus Tidak Mau Belajar Jadi Ilmu Ini Adalah Satu Semacam Modal Dasar Kita Untuk Bagaimana Bisa Membangun Usaha Kita Sampai Baik Jadi Minimal Itu Modal Dasarnya Ya Ikut Pelatihan Mentoring Dan Sebagainya Jadi Sampai Saat Ini Saya Masih Mentoring Dapat Salah Satu Coach Sebagainya Bagaimana Memperjalan Lagi Mengarahkan Bisis Kita Lebih Terukuh Jadi Seperti Itu Oke Next Nah Kemudian Kita Terus Melakukan Training Softkill Jadi Fasilitas Tim Untuk Meningkatkan Pengantian Jadi Bisa Jadi Tim Kita Itu Bukan Aja Kita Bicara Masalah Seleri Tetapi Kadang Kalau Kita Punya Program Untuk Menimbangkan Mereka 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 Juga Banyak Belajar Di Perusahaannya Maka Itu Menjadi Satu Semacam Kredit Poin Mereka Juga Menjadi Mereka Lebih Nyaman Lebih Kerasan Di Suatu Perusahaan Jadi Jangan Pelit-pelit Kalau Kita Punya Tim Maka Kita Harus Keluarkan Anggaran Biaya Untuk Memerkuat Sisi SDM Mereka Lewat Training Training Dan Satu Satu Pelatihan Digital Marketing Pelatihan CVT Kemudian Pelatihan Sales Pelatihan Financial Accounting Jadi Hal Semacam Ini Yang Harus Dibekalkan Kepada Tim Kita Agar Para Pimpinan Atau CEO Dan Sebagainya Itu Akan Lebih Mudah Lagi Membangun Bisisnya Kalau Tim Kita 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 Enak Jadi Kita Tidak Harus Terjun Sendiri Semuanya Semua Bisa Terdelegasikan Dan Kita Tinggal Mengarahkan Arah Bisis Perusahaan Kita Seperti Apa Tim Kita Sudah Paham Mereka Tinggal Jalan Dan Kita Tinggal Mengatur Aja Jalannya Agar sesuai Dengan Bisi Misi Yang Kita Bantu Oke Next Nah Tentunya Juga Ada Assessment Audit Kepada Tim Kita Sebelum Setelah Dan Sesudah Mereka Mendapatkan Renten Sebut Maka Ada Alat Ukurnya Juga Jangan Jangan Ada Apa Yang Istilahnya Yang Salah Dalam Contribut Mereka Jadi Assessment Ini Terus Dilakukan Ini Seperti Yang Kita Lakukan Juga Kepada Tim-tim Yang Ada Di Naziza Jadi Mereka Kita Ukur Pemahamannya Dan Sebagainya Karena Bermain Bisis Yang Besar Atau Mungkin Nanti Seperti Resoran Yang Kita Bikin Cabang Cabang Banyak Maka Masalah SOP Masalah Mereka Memahami Tentang Produk Dan Sebagainya Itu Yang Mereka Harus Tentul Bisa Paham Dan Itu Harus Kita Ukur Jadi Supaya Nanti Kalau Ini Masih Kurang Kita Lakukan Training Lagi Masih Kurang Kalau Sudah Tiga Kali Masih Kurang Seja Ya Itu Tadi Harus Kita Ganti Dengan Orang Yang Lebih Kompeten Lagi Oke Next Nah Ini adalah Salah Satu Yang Penting Ya Seperti Saya Tadi Dari Awal Katakan Bahwa Bisnis Kuliner Itu Kan Memang Sesuai Dengan Istilahnya Tujuannya Kuliner Maka Apapun Yang Kita Buat Itu Harus Berkualitas Ya Jadi Ada Beberapa Strategi Strategi Yang Ada Yang Bagus Kalau Kita Bisa Membuat Satu Strategi Cost Leadership Jadi Cost Leadership Itu Bagaimana Bisa Membuat Produk Yang Berkualitas Tetapi Harganya Sangat Efisien Sangat Hemat Jadi Kalau Dulu Saya Teringat Dengan Xiaomi Xiaomi Itu Kalau Dulu Orang Indonesia Sebenarnya Sangat Popis Sekali Kalau Dengar Merk-merk Cina Tetapi Pada Saat Dia Masuk Ke Dunia Atau Masuk Ke Indonesia Meskipun Dengan Kata-kata Xiaomi Tetapi Jargon Yang Dia Buat Bagaimana Kualitas Iphone Tetapi Harganya Ada Harga Produk Cina Katakan Semacam Itu Di Bumi Maka Sekarang Ini Sebenarnya Kuliner Sendiri Sudah Sekali Kalau Kita Sekarang Ini Membuat Semacam Kuliner Atau Produk Yang Blue Ocean Yang Betul-betul Belum Pernah Ada Kecuali Farasi Farasinya Seperti Ayam Fried Chicken Ini Sudah Ratusan Tahun Bisnis Ayam Fried Chicken Baru Baru Ini Ada Ayam Yang Dikasih Sambel Ada Ayam Dikasih Keju Ayam Dikasih Saos Salah Satu Farasi Tetapi Yang Jelas Adalah Bagaimana Kita Bisa Kalau Kita Bicara Ayam Fried Chicken Maka Rasa Daging Rasa Tepung Krispin Nya Atau Nanti Ada Saos Dan Sebagainya Itu Harus Cocok Dengan Lidah Konsumen Saya Masih Ingat Saat Itu Pertama Kali Harus Membuat Brand Baru Dan Saya Kasih Tantangan Kepada Tim Saya Saya Coba Saya Beli Ayam Beli Yang Dari KFC Saya Beli Dari McDonald Saya Beli Dari Yang Keputu Terlain Dan Kita Kasih Plan Test Dan Kita Tarik Kesimpulan Kira-kira Kita Mau Milih Lagi Jadi Produknya Seperti Apa Dagingnya Niru Siapa Tepung Niru Siapa Itu Menjadi Satu Semacam PR Yang Saya Berikan Kepada Tim Saya 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 Kepingin Seperti Ini Kalau Kita Ngikutin Seperti Ini Semua Oke Gabungan Antara Ini Ukurannya Harus Seperti Ini Tasa Daging Seperti Ini Bisa Dipecahkan Oleh Tim Kami Tim Yang Ada Di Lajija Akhirnya Muncul Lajija Tersebut Kalau Misalnya Kita Mau Produk Yang Biasa Biasa Maka Ada Kekuatan Yang Lain Jadi Yang Berbeda Atau Kalau Kita Tidak Mampu Di Sana Maka Kita Melihat Celai Yang Lain Kita Punya Suatu Semacam Produk Produk Yang Lain Yang Isilanya Itu Bisa Mengisi Dari Kekosongan Yang Ada Jadi Seperti Itu Atau Mungkin Dengan Cara Yang Bagaimana Kita Bisa Melakukan Efisiensi Sehingga Kita Bisa Menjul Produk Sama Tapi Dengan Harga Yang Lebih Hemat Itu Tantangan Tantangan Sekarang Di Lanjut Nah Salah Satunya Adalah Kalau Kita Seperti Lajijaj Ini Saya Dulu Memang Punya Satu Visi Atau Keinginan Bahwa Saya Memanggun Lajijaj Tidak Hanya Untuk Bicara Masalah Saya Untuk Memenai Kebutuhan Saya Lajijaj Saya Setting Tidak Hanya Untuk Tiga Store Atau Lima Store Saja Tetapi Bagaimana Lajijaj Ada Bisa Go Nasional Ada Ratusan Atau Sebagai Ribuan Store Maka Dari Awal Sudah Direncanakan Semua Bagaimana Produknya Simple Produknya Juga Mudah Didapat Seperti Ayam Dimana Kalau Kita Mau Bikin Campang Dimanapun Ayam Tidak Akan Sulit Kita Dapatkan Semuanya Bisa Distanarisasi Kemudian Kecepatannya Kita Bisa Berhitungkan Yang penting Lagi Adalah Sarinya Ini Tadi Karena Memang Saat Ini Halo Food Menjadi Semacam Trend Bisnis Kuliner Juga Semacam Itu Maka Ini Semuanya Kita Pelajari Bagaimana Supaya Nanti Produk-produk Kita Minta Bisa Diduplikasikan Dengan Mudah Ya Artinya Lagi Awal Tahun Awal Itu Sampai Sampai 50 Ser Itu Tidak Mudah Apalagi Saat Itu Kami Banyak Begajah Sama Dengan Para Investor Belum Istilah Bagaimana Memberikan Satu Keyakinan Investasinya Itu Betul-betul Istilahnya Tidak Ada Istilahnya Harus Transparan Harus Akutabilitas Jadi Selain Kita Bicara Masalah Manajemen Produksi Manajemen Marketing Maka Kita Bisa Meyakinkan Juga Kepada Investor Masalah Lapor Keuangan Transparansi Genensial Itu Menjadi Satu Semacam Suatu Ramuan Yang Kita Menyebar Kemana Mana Oke Next Nah Ini Jadi Kalau kita bisa Mendapatkan Sertifikat Halal Otomatis Pada saat Kita Membeli Bahan Baku Kita Juga Mengharuskan Kepada Supply-supply Kita Harus Punya Juga Sertifikat Halal Itu Salah Satu Sarat Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Sertifikat Halal Untuk Produk Laziza Ini Oke Next Ini Jadi Jadi Karena Memang Arahnya Adalah SOP Jadi Arahnya Adalah Menduplikasi Bisnis Jadi Saya Tekankan Juga Kepada Teman-teman Jadi Ini Juga Tergantung Visi Tapi Kalau Saya Membuat Satu Semacam Bisnis Pasti Saya Arahnya Nanti Harus Bisa Diduplikasikan Sama Seperti Capiting Ini Sejak Awal Saya Seafood Itu Saya Bikirkan Harus Bisa Dikerjakan Secara Mudah Cara Pengolahnya Masa Indomie Supaya Tim Saya Tidak Kerepotan Manajemen Keuangannya Juga Tata-tata Bisa Saya Lihat Masalah Stoknya Harus Bagus Dan Sebagainya Maka Istilahnya Semuanya Harus Betul-betul Per SOP Kalau Misalnya Kita Ini Membuat Bisnis Tidak Ada Keinginan Untuk Menduplikasi Tidak Perlu SOP Yang Macam-macam Seperti Saya Katakan Cukup Kita Jaga Sendiri Kita Libatkan Keluarga Kita Istri Kita Anak-anak Kita Misalnya Jadi Kalau Gantian Jaga Kasihnya Pokoknya Uangnya Itu Bisa Kita Terima Kita Tidak Perlu Bikin Laporan Keuangan Kita Tidak Perlu Maka Otomatis Bisa Tutup Berbeda Dengan Yang Saya Kelola Saat Ini Saya Misalnya Ada Halangan Atau Apa Atau Misalnya Pempergian Bisnis Ini Jalan Karena Bekerja Adalah Sistem Sudah Ada Tim-tim Yang Menangani Kita Tinggal Membangun Sistemnya Membuat Timnya Sehingga Restoran Ini Di Saat Orang Libur Dia Tetap Bisa Buka Jadi Seperti Itu Setiap Hari Harus Bisa Menghasilkan Revenue Setiap Hari Bisa Memangkan Omset Setiap Hari Bisa Mendapatkan Profit Jadi Itu Prinsipnya Jadi Seperti Itu Ya Jadi Apa Temukan Proses Yang Disusun Indifikasi Kegiatan Persiapan Perlaksanaan Dan Penyelesaiannya Alur Seperti Apa Kemudian Tuliskan Prosedurnya Lakukan Pengujian Dan Didokumentasikan Jadi Ini Semua Ada Suatu Proses Kita Lakukan Membangun Ini Membangun Awal 1 2 Tahun Awal Terus Sampai 3 Tahun Awal Itu Sering Kita Kehilangan Itu Barang Barang Kita Nilainya Nggak Tahun Tahun Bisa 200 300 Juta Kalau Kita Akumulasikan Setiap Bulannya Dan Tentulilah Kita Membangun Sistemnya Dengan IT Dengan Sistem Yang Kita Gunakan Maka Itu Bisa Kita Tekan Saat Ini Ataupun Misalnya Terjadi Kehilangan Atau Apa Nah Intimatasinya Jadi Tetap Kita Harus Menggunakan Suatu Perangkat-perangkat Jadi Kalau Saat Ini Kalau Kita Punya Restoran Tersebut Kita Beli Dapat Struknya Itu Tidak Tercetak Atau Hanya Tulisan Tangan Maka Bisa Dia Tidak Memakai Manajemen Tapi Nggak Pasalah Hanya Hanya Khususah Untuk memenuhi Kebutuhan Dia Sendiri Karena Kalau Investasi Manajemen Pasti Ada Biaya Ada Post Maka Kalau Ada Investasi Sistem Manajemen Ini Harus Punya Semacam Bisi Atau Punya Keimpian Bahwa Bisnis Yang Ada Di Duplikasi Dari Resoran Satu Dua Tiga Empat Sampai Mungkin Bulan Pakai Ratusan Capiting Pun Awal Yang Saya Buat Ini Kita Langsung Mau Buat Tiga Kenapa Ada Biaya Manajemen Di Sana Kalau Hanya Ngurusin Satu Restoran Pasti Tidak Efisien Maka Capiting Harus Juga Dikelola Istilahnya Manajemen Ini Harus Bisa Mengelola Lebih Dari Kata Karena Puluhan Restoran Nantinya Memang Itu Keinginannya Kita Karena Kita Lihat Sampai Saat Ini Belum Ada Bisnis Restoran Semacam seafood Ini Yang Bisa Duplikasi Banyak Restoran Ini Kita Akan Coba Di Sana Oke Next Nah Ini Kita Bekerja sama Dengan Vendor Vendor Yang Sudah Teruji Ini Salah Satu Kita Memakai Post Point Of sale Itu Pakai B-post B-clode Ini Ownernya Juga Teman ITS Dan Kita Untuk Masalah HRD Pakai Grid Dan Kita Juga Kemarin Melakukan Satu Semacam RPA Jadi Melakukan Automotasi Robot Di Mulai Penjualan Sampai Purchasing Sampai Finance Accounting Kita Pegar Sesama Dengan Istilahnya Itu Salah Satu Vendor IT Juga Maka Akhirnya Itu Salah Satu Upaya Kita Bagaimana Menurut Sistemasi Manajemen Karena Kita Akan Melakukan Penghematan Jadi Sebelum Kita Kemarin Melakukan Otomasi Ini Intinya Bahwa Dengan Adanya Ini Semua Nanti Akan Ada Data Data Itu Bisa Kita Analisa Dengan Data Tersebut Kita Akan Mengetahui Apa Si Menjadi Masalah Kita Di Sisi Marketing Seperti Apa Di Sisi Cost Profitnya Seperti Apa Gross Profitnya Ada Masalah Tidak Semuanya Akan Bisa Tercatat Seperti Itu Jadi Kalau Ada -ada Yang Pengen Belajar Management Restoran Monggo Kalau Tadi Mbak Rata Apa Ada Intercept Silahkan Kalau Misalnya Mau Belajar Kita Akan Ajari Gimana Si Kelolain Pak Ribet Memang Ribet Di Restoran Ribet Tapi Ambilah Dengan Adanya Implementasi Sistem Informasi Management Ini Maka Pekerjaan Kita Diringankan Jadi Seperti Itu Dan Otomatis Pada Saat Kita Membuat Strategi Membuat Tangka Langkah Ada Data Yang Bisa Kita Gali Ada Data Yang Nanti Akan Bisa Kita Analisa Dan Situlah Timbulan Kebijakan Kebijakan Kita Jadi Seperti Itu Oke Next Nah Ada Satu PR Juga Yang Lagi Trend Yang Kemarin Kita Lagi Akhirnya Bisa Seperti Ini Karena Kita Sudah Melihat Secara Visioner Bahwa Terjadi Suatu Perubahan Dari Bisnis Restoran Yang Dulu Restoran Mengandalkan Orang Makan Di Tempat Tetapi Sekarang Orang Di Rumah Bisa Berbisnis Restoran Yang Penting Dia Bisa Bikin Makanan Enak Masak Enak Harganya Oke Dia Daftarkan Di Gojek Atau Go Food Dia Daftarkan Grand Food Dia Yang Ngikutin Perung-perung Yang Ada Di Sana Maka Akhirnya Dia Bisa Berbisnis Itu Sama Seperti Yang Dari Jijak Ini Kita Juga Ada Resoran Sising Berharap Juga Ada Orang Yang Makan Di Tempat Tetapi Secara Online Pun Kita Juga Maksimalkan Di Bisnis Lain Juga Sama Oke Next Bisa Kita Lihat Ini Yang Yang Penting Adalah Kenapa Kita Melakukan Itu Pasti Ada Dasarnya Dasar Pertama Adalah Riset Pasar Jadi Perhatikan Kategori Bersanda Apakah Ada Perubahan Dilaku Customer Kalau Ada Perubahan Segera Ambil Suatu Langkah Data Ini Bisa Kita Dapatkan Ada Yang Gratis Ada Yang Beli Dari Nielsen Dan Sebagainya Oke Next Nah Seperti Ini Jadi Kemarin Kita Pun Melangkah Di Bisnis Online Itu Karena Kita Membaca Ini Ada Riset Bisnis Kuliner Tahun 2019 Jadi Nantinya Yang Paling Di Merah Itu 100% Home Delivery Takeaway Ada Permesanan Maka Otomatis Kita Langsung Sudah Siapkan Makanya Munculah Suatu Startup Digital Yang Menawarkan Delivery Online Seperti Grab Food Go Food Dan Sebagainya Dan Ada Home Kitchen Jadi Setelah Mereka Hanya Bikin Masak Di Dapurnya Mereka Kemudian Mereka Online Kan Dan Ternyata Membuat Satu Bisa Apalagi Kondisi Pandemi Ini Mulai Muncul Buahnya Kalau Dulu Orang Tidak Mengenal Go Food Sekarang Di Rumah Ada Yang Kena PHK Ada Yang Kena Istilahnya Di Rumahkan Dan Sebagainya Atau Daring Mereka Mereka Pada Mencoba Bisnis Kuliner Di Rumah Masing-masing Kenapa Yaitu Yang Salah Satu Dia Lakukan Mereka Serta Pada EGR Dan Sekarang Di Go Food Terumah Sekali Orang Berjualan Dan Peranggan Akhirnya Banyak Pilihan Dan Jadi Tantangan Juga Tantangan Kenapa Muncul Banyak Komputer Baru Ada Di Restoran Di Mal Yang Hampir Tidak Menyentuh Masalah Ini Akhirnya Dengan Pandemi COVID Ini Beraptar Semua Di Go Food Dan Graffood Dan Akhirnya Bertarung Juga Dari Sisi Harga Ini Mereka Harus Melakukan Perubahan Juga Ini Jadi Satu Semacam Dasar Bagaimana Kita Harus Melakukan Satu Semacam Mengikutin Dan Mengamatin Data-data Yang Muncul Dan Mengikut Perkembangan Terbaru Dari Behavior Consumen Oke Next Jadi Sekarang Juga Gitu Adik-adik Atau Tidak Tidak Lagi Apa Ya Gaptek Jadi Ada Facebook Ada Instagram Ada Google Plus Ada Twitter Ada Youtube Ada Whatsapp Semua Media Social Jadi Satu Semacam Platform Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memprosikan Produk Atau Bisis Kita Tinggal Sekarang Kita Mau Masuk Mana Artinya Memang Kalau Misalnya Dipikir Dengan Banyak Medi Sosial Mau Dimasuk Cuma Juga Tidak Mungkin Kita Tahu Segmen Pasar Kita Dimana Cocoknya Dimana Ada Salah Satu Teman Yang Dia Punya Produk Wallpaper Dia Hanya Fokus Di IG Dan Alhamdulillah Dia Dalam Tempo Cepat Follower Dijam 300an Ribu Dan Sekarang Dia Tinggal Menikmatin Aja Ya Produknya Laris Pandemi Dia Tidak Terdampak Sama Sekali Dia Hanya Fokus Di Sisi Instagram Dia Tidak Fokus Saja Instagram Dan Dia Bisa Memaksimalkan Promosinya Lewat Instagram Ini Lewat Endorse Dan Sebagainya Dan Produk Ini Jadi Produk Luar Biasa Selama Ini Lajijah Hanya Bermain Di Facebook Dan IG Dan Whatsapp Karena Lihat Sekarang Pasarnya Jadi Seperti Oke Next Nah Ini Adalah Salah Satu Hasil Riset Atau Laporan Januari 2020 Satu Tahun Yang Lalu Bagaimana Peminat Di Youtube Peminat Di Whatsapp Peminat Di Facebook Instagram Maka Sekarang Kita Tinggal Pilih Dari Sekian Yang Paling Banyak Ini Mana Yang Yang Mau Kita Masukin Tentu Dengan Pasukan Masing-masing Kalau Kita Masuk Youtube Berarti Kita Harus Bisa Menyiapkan Konten-konten Video Konten-konten Vlog Dan sebagainya Ya Ya Disusikan Dengan Tim Kita Tidak Mungkin Semuanya Kita Ambil Fokus Pada Mana Yang Kita Miliki Fokus Pada Kekuatan Tim Yang Kita Miliki Juga Gitu 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 Ya Saya Sendiri Suruh Nge-vlog Nge-vlog Itu Kok Enggak Bangkat Jadi Akhirnya Sampai Sekarang Ini Platform Youtube Belum Saya Masukin Juga Lebih Banyak Main Facebook Facebook Atau Instagram Jadi Seperti Tiga Platform Yang Sampai Sini Masih Kita Masukin Oke Next Begitu Juga Dengan Marketplace Jadi Lajizah Dengan Produk Kuliner Saat Ini Kalau Produknya Ini Punya Keterbatasan Jangkauan Maka Saya Tidak Mungkin Menggunakan Platform Ini Untuk Memasarkan Produknya Tetapi Di Platform Ini Ada Juga Yang Dia Menawarkan Sudah Membuka Platform Untuk Kuliner Seperti Shopee Shopee Ini Dia Punya E-money Namanya Shopee B Dan Dia Bikin Voucher Bikin Apa Untuk Belanja Langsung Ke Restoran Dan Kolaborasi Lajizah Dengan Jalan Kita Tetapi Di Shopee Yang Barang-barangnya Didelivery Sampai Keluar Kota Sampai Ke Kulau-kulau Di Bana Ada Expedisi Itu Masih Gak Cocok Karena Ayam Krisen Gak Mungkin Bisa Bertahan 2-3 Hari Delivery Apa Yang Bisa Digunan Adalah Dibut Maupun Go Food Atau Orang Datang Ketempat Kita Jadi Ini Menjadi Fokus Bagaimana Kita Memasarkan Kemerdak Oke Ini Hasil Resetnya Juga 5 Top Aplikasi E-commerce Indonesia Dan Indonesia Tenggara Di Kota 3 Tahun 2019 Ini Data Yang Terbaru Masih Belum Kita Miliki Dan Kebanyakan Memang Pengguna Di Indonesia Tenggara Dikuasai Sopi B Tetapi Berarti Kita Tidak Masuk Ketempat Lain Tergantung Produk Anda Bagaimana Memangun Brand Anda Maka Mana Cocok Oke Next Ini Akan Kelihatan Juga Data Ini Nah Seperti Kita Lihat Kalau Misalnya Kita Mau Bicara Reputasi Produk Maka Yang Paling Cocok Adalah Bisa Dibeli Beli Atau Lazada Atau Tokopedia Ini Yang Paling Besar Jarang Orang Bicara Reputasi Produk Itu Di Sopi Tapi Kalau Bicara Harga Produk Kita Banting Banting Harga Termurah Maka Sopi Pilihannya Kalau Anda Misalnya Kekuatan Produk Anda Yang Untuk Murah Murahan Berani Bertarung Harga Sopi Dan Bila Misalnya Gratis Ongkir Kalau Anda Mempertimbangkan Ke Pengiriman Biaya Ongkir Maka Sopi 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 Juga Produk Autentik Ini Yang Dibangun Oleh GDID Jadi Misalnya Levi's Lea Atau Produk Produk Punya Brand Kita Langsung Ke Official Ininya Maka Banyak Mereka Mempromosikan Lewat GDID Jadi Kalau Kita Mau Beli Produk Produk Lewat Reseller Atau Apa Biasa Kita Masuk Ke GDID Jadi Tergantung Anda Mau Di mana Platoon Mana Mau Diambil Jadi Seperti Itu Jadi Tidak Semua Bisa Kita Masuk Plafon Plafon Ini Anda Harus Bilihat Produk Mana yang cocok untuk masuk ke sana. Oke, next. Nah, begitu juga sekarang dengan ada E-Money, dulu kita digope, ada promosi, kita ikutin OVO juga seperti itu, Dana juga kita ikutin, Link Aceh sama dengan Sovipi. Ini adalah platform yang mengikuti trend, karena mereka sebagai istilahnya startup bisnis yang baru, platform-platform yang baru, pada saat dia launching, pasti mereka punya strategi bakar-bakar di depan, itu yang kita manfaatkan. Sampai saat ini kita masih berganjingan tangan dengan Sovipi, ada voucher sekarang ini, misalnya Rp1.000 bisa diturunkan Rp12.000, itu di Lajija kita masih terus melakukannya. Bahkan setiap bulan ada Rp1.000 untuk Rp10.000 atau Rp12.000, itu Lajija juga bekerjasama dengan Sovipi, karena Sovipi juga masih melakukan strategi bakar-bakar di depan. Jadi bagi yang biasa beli voucher Sovipi, Lajija ya seperti itu yang kita lakukan juga. Oke, next. Nah, ini ya, jadi platform-platform yang terbaru yang ada, pengguna-pengguna Gopi, Ovo, dan sebagainya, paling banyak seperti apa, ini juga menjadi pertimbangan kita bekerjasama dengan siapa untuk memasarkan produk-produk kita juga. Oke, next. Nah, yang tak kepenting kalau kita di bisnis kita, terutama kuliner, kita itu semua ya, busana atau apapun, karena kita main di IG, maka yang nama investor ini menjadi satu semacam strategi yang juga menjadi strategi yang penting gitu ya. Karena sekarang ini muncul celebra, muncul youtuber, dan sebagainya itu, yang mereka sendiri, mereka ini punya follower banyak, pada saat dia memproduksi produk kita, punya pengaruh juga. Kalau di kuliner ini ada namanya Koko Bucit, atau CC Kuliner, dan sebagainya. Itu pengaruhnya cukup besar. Atau yang bisa kita lakukan dengan budget yang lebih ringan adalah, misalnya kita di grup komunitas kuliner itu ada yang biasa melakukan review. Nah, kita undang untuk makan di tempat kita, atau kita kirimi produk kita, tolong bang, atau kak, di-review dong produk kita, misalnya seperti itu. Atau bertukar sesama-sama follower IG gitu ya. Jadi saya juga punya teman kenalan yang dia punya, menurut banyak, kita kirim, tolong ya bantu review di IG source atau apa. Itu salah satu cara-cara mudah kita untuk bagaimana mengenalkan produk kita lewat jaringan teman-teman yang kita bangun. Jadi seperti itu. Oke, next. Dan yang tak kalah penting untuk, yang biasa supaya meningkatkan follower kita juga di IG, misalnya kalau kita bermain di IG, atau di apapun, kita berkala melakukan giveaway. Sekarang kita punya produk, ayo siapa? Ini ya, tag, follow IG ini, follow ini, ini, ini. Kita kasih hadiah kopi amjar, kita kasih burger, kita kasih apa, makanan apa. Itu juga cukup efektif gitu. Ya, artinya membangun dari sisi Instagram kita akan lebih, apa istilahnya itu, risiknya bisa meningkat. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, yang sekarang juga yang lagi tren adalah buat web order sendiri. Ini kayak semacam katalog online. Jadi, mereka tinggal klik alamat web order kita, maka muncullah menu-menu yang hampir sama seperti mereka transaksi di GoFood atau di GrabFood. Dari situ akan lebih mudah dengan harga yang lebih murah, karena kita tidak, apa istilahnya, bagi hasil dengan GoFood atau GrabFood. Maka menjadi pilihan bagaimana pelanggan mudah untuk mendapatkan produk kita. Deliverinya kita sendiri yang mengantarkan. Jadi, itu yang salah satu cara-cara kita mengerjakan di bisnis kuliner ini. Oke, next. Jadi, pelajari dan kuat saja ilmu digital market ini, karena ini menjadi tren, sampai dengan saat ini dan bahkan ke depan, maka Anda harus mampu paham mengenai FSU Act, paham tentang Instagram Act, dan harus paham tentang CO, Set Engine Optimize. Bisnis apapun yang tidak hanya kuliner, maka ini menjadi satu kewajiban bagi Anda. Karena di situ ada cara-cara budaya kita mengenal komplek kita, dan kita bisa langsung mendapatkan sales. Bisa langsung bisa diukur. Jadi, seperti itu. Oke, next. Nah, yang tak kalah penting adalah, semuanya itu tidak akan ada artinya, kalau kita tidak bisa memberikan satu pelayanan yang prima, dan maksudnya di sini adalah keramahan dalam melayani pelanggan. Kita harus memiliki seorang customer service yang betul-betul ramah, betul bisa memahami produk, dan sebagainya. Karena ini adalah membangun adjustment kita dengan pelanggan. Keramahan dari yang kita tampilkan, itu akan bisa membuat produk kita akan lebih dicintai oleh pelanggan. Jadi, kalau saya ada komplain tentang CS-nya, kasirnya jujus itu, waduh, itu yang paling ngenes saya kalau melihat. Jadi, pendidikan terhadap customer service kita, kasir-kasir kita, bagaimana bisa ramah melayani pelanggan jadi satu tugas pokok utama kita. Jadi, itu ya, dari penjelasan kita semua. Next. Ya, jadi terima kasih. Ya, cukup lama ya. Tetapi, ya itu ya, sekilas sebenarnya. Ini masih belum masuk ke detail-detail bagaimana memahami ini. Ya, perlu workshop juga, atau bagaimana sampai ke detail-detail membangun bisnis kuliner. Tetapi saya rasa dari insight-insat ini, sedikit yang saya sampaikan, bisa menjadi inspirasi dari teman-teman bagaimana saya membangun bisnis kita. Kepuliner ini kan banyak kompetitor, betul. Ya, tetapi saat itu, yang terbang oleh saya adalah, saya ini membangun bisnis yang nanti harus saya duplikasikan banyak. Dan saya harus cari contoh, tidak ada contoh KFC, MACD yang sudah internasional. Dan saya lihat, oh produk kaya ini adalah produk yang tidak sulit untuk di, apa, di, apa, istilahnya itu, didapatkan. Ada di mana-mana. Dan kebetulan saat itu, saya waktu mencoba-coba bisnis, ya, ketemu franchise-nya adalah franchise-nya French Chicken. Ya, akhirnya sudah kadung-nyemplung di sana. Jadi, akhirnya masuk ke sana. Ya, setelah masuk, baru saya mengatur satu strategi. Saya masih ingat saat itu, pada saat saya masuk membuat bisnis ini di Sidoarjo, langsung saya bikin satu cabang di bulan Agustus, kemudian November bikin lagi dua cabang, kemudian awal tahun saya bikin lima cabang. Kenapa saya langsung ngebut seperti itu? Karena saat itu saya tahu bahwa komputer saya sampai saat ini tidak mampu, tidak mudah untuk menduplikasi bisnis. Nah, saya kebetulan punya background manajemen, ya, punya kemampuan, istilahnya, menyakinkan investor, bagaimana investor itu mau membiayai bisnis saya. Kenapa? Saya pada saat di bisnis pulsa, waktu itu kantor saya di Grabena, saya pernah perusahaan saya itu dibeli pada lansikan. Jadi, saya pernah punya pengalaman menyakinkan pada lansikan membeli perusahaan saya. Jadi, seperti itu. Sehingga pada saat saya membangun lajiza, dengan pola-pola yang sama saya lakukan, seperti kepada pada lansikan, maka saya bisa menduplikasi bisnis saya lebih cepat. Meskipun itu dengan risiko, karena bisnis prosesnya masih belum sempurna. Tapi, itulah kemampuan saya saat itu. Sebagai investor, bisa meyakinkan orang. Akhirnya, dalam tempo singkat, 2016 saya bisa bikin 35 stock. Jadi, 2015-2016 bisa sampai, akhirnya bisa 35 stock. Kenapa saya harus membangun banyak? Karena saat itu saya tahu bahwa pergerakan kompetitor saya ini lambat. Dan saat itu saya langsung tahu, oh, ini ada platform baru namanya Gojek, GoFood. Dan saat itu saya lihat, wah, ini kalau saya di Segarjo ada lima atau sepuluh setor, itu langsung mewarnai itu di GoFood. Dan betul, saya masuk, langsung jadi perhatian GoFood. Grapefruit masuk, saya langsung jadi perhatian Grapefruit. Jadi, seperti itu. Langsung kita meledak. Di Malang, yang tadi itu menjadi kayak tanda di mukanya kuliner, saya bisa masuk, karena saya masuk lewat aplikasi. yang sudah saya punya, apa istilahnya itu, punya present di GoFood maupun Grapefruit ini. Ya, sekarang saja, karena mahasiswanya libur, saya sudah, istilahnya, mendapatkan suatu semacam ancaman gitu ya. Jadi, karena marketnya adalah market para mahasiswa. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita di BIS School ini, pasti kita harus menemukan, misalnya kalau dari sisi produk kita nggak ada, harus kita cari. Di celah mana kita bisa masuk. gitu kan ya. Kalau misalnya kita belum tidak bisa dengan harga muta, maka harus dengan cara yang lain, kita bisa membangun brand-brand seri produk kita ini. Tapi yang paling bagus di kuliner adalah pada saat Anda bisa membangun produk Anda itu berkualitas, sehingga akhirnya orang itu tidak lagi mikir ini berapa harganya. Tapi itu memang nggak udah. tetapi itu bisa dilakukan oleh menti saya saat ini yang dia dibikin cokok jari itu tadi. Karena apa? Pesaikannya tidak banyak, terus kemudian dia bisa membuat kemasannya lebih kecil, lebih bagus, dan menjadi marketnya anak milenial, langsung terjadi booming. Artinya, antara seni, antara produk, dan marketing mereka gabungkan. Artinya apa? Saat ini memang kebanyakan kalau kita berbisik sekolah, pasti ATM, amatin, tiru, dan modifikasi. Tapi jangan sampai kita ke ATB, amatin, tiru, pelak, itu nggak bagus. Harus punya suatu semacam modifikasi-modifikasi apa yang menjadi suatu kekuatan. Tadi saya bilang Anda harus tahu tentang SWOT, strength, weakness, opportunity, dan fit dari bisnis yang kita jalankan. Coba amatin kita mau masuk di mana, mau masuk di segmen mana, mau be different apa dengan komputer-komputer terkitar. Anda punya kekuatan apa, itu menjadi suatu yang harus Anda tonjolkan dalam membuat produk Anda menjadi brand-new 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 brand. Gitu, Pak Pak. terima kasih. Terima kasih.